Intro Dicecar akhirnya Teddy akui piutang Lina yang ia sembunyikan Tapi kok beda dengan penjelasan Abdul Rahman pengacara Lina Teddy Pardiana membeberkan total warisan Lina Zubaida Almalhumah istrinya Nilai harta Lina mencapai 10 miliar rupiah Dikatakan Teddy Pardiana aset Lina tak hanya berupa tanah bangunan kos-kosan dan perhiasan Tapi ada juga berupa piutang dari para karyawan Lina Zubaida yang belum lunas dibayarkan Kisarannya 10 miliar rupiah mungkin Soalnya ada banyak utang piutang juga yang berhubungan dengan karyawan bunda sebelumnya Ujar Teddy saat dihubungi awak media Pada kamis kemarin Dulu karyawan tambun banyak yang pinjam uang buat beli KPR rumah Satu karyawan ada yang pinjam 400 jutaan lanjutnya Tetapi apabila Tadi menjelaskan bahwa harta keseluruhan Lina hanya 10 miliar rupiah itu berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Abdul Rahman Pengacara Lina yang menjelaskan bahwa Harta tidak bergerak Lina termasuk perhiasannya juga adalah ditaksir senilai 10 miliar rupiah Lain piutangnya Piutangnya sendiri pun ditaksir oleh Abdul Rahman mencapai hampir 2 miliar rupiah Lebih lanjut Teddy pun juga membenarkan jika karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang bekerja saat Lina masih berumah tangga dengan Sule Ya betul tuturnya Hingga kini proses pengurusan aset Lina yang akan dijadikan harta warisan masih berada Di bok deposit bank aset tersebut akan diurus setelah hasil optopsi Lina keluar Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait pengakuan Teddy ini Apakah ada upaya Teddy untuk menyembunyikan sebagian harta Lina atau bagaimana menurut kalian Atau memang Teddy belak-belakang sudah bicara sejujurnya berkaitan dengan warisan atau mungkin dia tidak tahu warisan Lina Atau mungkin disembunyikan ya surat piutangnya sehingga tidak diketahui Karena seperti yang disampaikan oleh Abdul Rahman bahwa Surat piutangnya itu dipegang oleh Lina Dan sekarang siapa lagi yang memegangnya Yaitu suaminya Kemungkinan siapa lagi Yaitu Teddy Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton